Saya Sintia Rompas, Saudara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertemu Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar membahas peluang kerjasama Pilkada. Di depan Muhaymin, Kaisang menyebut siap melawan Anis di Pilkada DKI Jakarta. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi kantor DPP PKB untuk bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar selasa siang. Pertemuan berlangsung selama satu jam. Setelah pertemuan, Kaisang menyebut PSI siap bekerja sama dengan PKB dalam Pilkada di sejumlah daerah. Kaisang bilang untuk di Jawa Tengah, PSI akan memberikan rekomendasi kepada Ahmad Lutfi. Sementara untuk Pilkada Jakarta, Kaisang mengaku siap melawan Anis. Ini saya bilang sebelumnya, Jawa Tengah ini rekom dari PSI akan segera kami berikan kepada Bapak Ahmad Lutfi. dan untuk DKI, kita sambil masih menunggu, saya sendiri seperti yang Gus Ketum tadi masih bilang, masih istiqoroh dulu, tapi ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI, saya siap, siap melawan Pak Anis Baswedan, saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu saja. Ketua umum PKB, Mohaimin Eskandar, memastikan PKB membuka peluang untuk kerjasama dengan semua partai untuk Pilkada, seperti Partai Solidaritas Indonesia. Terkait peluang bergabung di Kim Plus, Mohaimin menegaskan, usai Pilpres tak ada lagi Koalisi Indonesia Maju, sehingga semua partai bisa bekerja sama dalam Pilkada. Mohaimin menyebut, kerjasama dengan PSI di Jakarta sedang proses pematangan. PKB menyangkut DKI, ini dalam proses pematangan, yang tentu dengan diskusi dengan PSI juga salah satu proses pematangan. Hari ini saya nggak ngerti Kim Plus itu apa, kalau sudah Pilkada itu ya sudah semua pihak sama, dengan kehadiran PSI ke sini, pasti PKB akan sangat-sangat menjadikan perhatian untuk bisa meningkatkan kerjasama-kerjasama ke depan.